hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kali ini saya mau unboxing sekaligus mereview mesin cuci dua tabung merek Samsung dengan kapasitas 8 kilo setengah dengan tipe WT85 H3210 MB Oke langsung saja kita bongkar unitnya Oke ini dia mesin cucinya warnanya putih dan biru berbahan plastik yang sudah pasti anti karat ya di dalamnya terdapat buku manual serta kartu garansi dan mesin cuci Samsung ini bergaransi 10 tahun motor dan satu tahun spare part Oke sekarang kita cek lagi di dalam tabungnya ya ternyata kosong ya Hai kasar Astagfirullahaladzim oke sekarang kita cek di dalam tabung pecucinya nah disini kita dapatkan selang water inlet dan penutup tabung pengering atau pengaman ya tutup pengaman untuk tabung pengering dan ini adalah panelnya di bagian kanan ada tuas water selektor untuk fungsin mesin cuci kalau ke kanan dan mencuci kalau ke kiri pengeringan di atasnya ada lubang untuk selang air masuk ya dan tombol yang pertama berfungsi untuk mengatur waktu perendaman dan mencuci tombol kedua untuk mode pencucian dengan dua option yaitu cucian normal dan cucian berat seperti bed cover jaket dan jeans dan tombol yang ketiga adalah mode pengurasan yaitu untuk mencuci bilas dan untuk menguras sisa air setelah pencucian ya dan tombol yang terakhir untuk mengatur waktu pengeringan secara keseluruhan bodinya menggunakan plastik premium yang tidak mudah pecah dan tidak karat ya sudah pasti tidak karat kalau plastik yang membedakan mesin cuci ini dengan mesin cuci dua tabung merek lain adalah tutup tabung pencucinya yang bentuknya seperti bak atau wadah yang mempunyai tekstur seperti papan penggilesan fungsinya untuk mengucet bagian-bagian cucian yang tidak bisa dijangkau ya jadi mesin pencuci ini biasanya kurang besi kalau untuk dikerah baju lengan baju atau selat-selat cucian atau pakaian di bagian dalamnya terdapat pulsator dengan patroller yang berwarna biru itu Samsung menyebutnya Dynamic pulsator yang diklaim bisa menghasilkan arus air yang lebih kuat dan dinamis ya sehingga bisa menembus serat-serat pada pakaian atau pada cucian dan di tengah tabung terdapat penyaring air dari bahan kain untuk bodi tabungnya menggunakan double body ya yaitu plastik pada bodi luar dan bodi dalam dibuat terpisah sehingga ketika bodi luar pecah bodi tabung dalamnya itu tidak ikut pecah juga di bagian pengeringnya Samsung mengklaim bisa mengeringkan lebih cepat dari merek lain ya karena di mesin cuci dua pada tabung Samsung ini mempunyai fitur yang dinamakan air turbo yang bisa memutar drum dengan kecepatan tinggi sehingga bisa menarik udara lebih banyak sehingga cucian lebih cepat kering juga mungkin ini dua alasan kenapa wat mesin cuci Samsung ini lebih besar dibanding merek lain yaitu arus air yang kuat pada tabung pencuci dan RPM pengering yang berkecepatan tinggi Oke di bagian belakangnya ini terdapat spesifikasi pabrik yang menerangkan kalau mesin cuci dua tabung Samsung ini sudah SMI ya dengan voltase 220 volt dan daya input pertama 535 watt hampir sama seperti strikan atau rice cooker ya dan negara pembuatnya adalah Cina untuk bagian bawahnya sudah terpasang anti tikus ya jadi jangan khawatir dan jangan takut kalau di mesin cuci Samsung ini tidak akan ada Mickey Mouse yang masuk selang yang besar ini adalah selang pembuangan air dan kalau kurang panjang bisa kalian sambung ya Oke sekarang kita akan tes performa dari mesin cuci dua tabung Samsung ini sebelum itu saya insta dulu selangnya oke langsung saja kita masukkan beberapa ekor cuciannya dan sedikit detergen setelah itu kalian buka keran airnya tapi ini jangan ditutup deh biar kelihatan proses pencuciannya untuk kapasitas airnya sesuaikan saja dengan jumlah cuciannya kalau sedikit ya airnya sedikit juga setelah itu setting timer pencuciannya disini ya saya setting di 10 menit saja dan untuk menda pengurasan kalian geser ke cuci bilas dan ini cuci normal saja ya karena saya mencuci kaos dan tanah color saja dan bisa kalian lihat ya teman-teman putaran pulsatornya emang full power banget ya jadi bisa menghasilkan arus air yang kuat juga ya if you minutes later Oke guys proses mencucinya sudah selesai sekarang kita akan tes juga pengeringnya ya sebelum itu jangan lupa kita kuras dulu airnya dan jangan lupa juga water selectornya kalian pindahkan ke pengering ya setelah itu kalian pindahkan cucian ini ke tabung pengering Hai lalu kalian tekan cuciannya ini dengan penutup pengering ini atau pengaman pengering seperti ini setelah itu kalian tutup dan disini saya setting ke tiga menit saja karena cuciannya sedikit Hai untuk kalian yang lagi cari mesin cuci awet dan berkualitas saya sarankan beli Samsung washing machine twin tab ini saja ya harganya cuma 2 jutaan kok garansi motornya 10 tahun dan kontak senternya ada di seluruh Indonesia untuk link pembeliannya ada di deskripsi silahkan kalian kalian cek saja nah untuk kekurangan mesin cuci 2 tabung di bagian pengeringnya saja ya dia sangat berisik dan bergetar jadi kalau untuk pencuciannya lebih bersih sebenarnya dibanding satu tabung bukan atas tapi untuk pengeringannya dia lebih berisik dan lebih bergetar dibanding satu tabung bukan atas Oke guys itu saja yang bisa saya ulas untuk mesin cuci Samsung 2 tabung ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang lagi cari-cari mesin cuci berkualitas kalau ada salah kata atau pengetikan di video ini silahkan koreksi saya di kolom komentar ya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh